Hari ini saya akan coba update Ragnarok Monster World kembali, terutama untuk klaim NFT Jadi sudah saya jelaskan kemarin ya untuk rewardnya disini, sehingga sekarang kita coba untuk klaim NFT Karena kalau tidak klaim, maka rewardnya nanti akan hangus, dulur gak bisa klaim lagi karena ada waktunya Nah untuk klaimnya dimana dan bagaimana caranya, saya akan coba bahas di video kali ini Termasuk nanti saya kasih contoh untuk connect di Android ya, biar nanti dulur paham gimana caranya klaim di Android Untuk klaimnya sendiri, ada di website Ragnarok yang check-in harian Disini ya, saya sendiri sudah check-in hari ini, jadi ada tulisannya follow Bagi yang belum check-in harian, gak ada tulisan follow, ini sebagai tanda saja Apakah penting untuk check-in harian? Itu terserah ya, saya gak bisa mengatakan ini benar-benar worth it atau jackpot Karena ya memang Stardust ini masih belum benar-benar jelas ya Yang kita bisa gunakan nanti bagaimana dan butuh berapa banyak Stardust Tapi kalau mau sedikit gambling atau yaudahlah saya niat main sambil klaim Stardust Mungkin nanti penting ya monggo, saya sendiri juga nanti saya coba main waktu gamenya rilis nanti Nanti akan saya jelaskan ya, kenapa kok saya juga pengen main Untuk check-in harian, kita skip dulu ya, lalu kita ke bagian free minting Disini ada beberapa jenis reward termasuk yang Genesis Timer Bagi yang menang otomatis Dolor bisa klaim ya Nanti ada tulisan klaim disini, tapi kalau gak menang ya gak bisa Nah kalau yang saya, karena kemarin ikutan GBT Saya juga sudah jelaskan rewardnya disini Kita bisa klaim, kalau Dolor ada tulisan kayak yang Timer gini Not Wistlist, berarti Dolor gak bisa klaim Sekarang saya coba klaim dulu nih, karena waktunya tinggal 7 hari Ini mepet banget Saya coba klaim Nah disini ada biaya gas Dolor bisa ganti yang apply free ini nih Ini biaya gasnya free ya Jadi gak perlu khawatir untuk biaya gasnya Kita konfirmasi seperti ini Nah untuk NFT-nya nanti kita bisa lihat ya disini saya kan punya 4 Kalau ini berhasil, harusnya akan jadi 5 NFT yang saya miliki Nah ini ada nih, Cobalt NFT, bisa ya Jadi sudah saya klaim, disini sudah kelihatan Ini NFT yang saya dapatkan dari main gamenya kemarin Kita coba klik view in marketplace Sekarang kita coba cek di marketplace-nya Untuk harganya kira-kira berapa nih Kemarin itu saya cek Di video kemarin itu kita coba cek ya Untuk ingat-ingat Kalau disini 0,8 Ronin Nah kita coba cek nih Nah turun ya, jadi 0,69 Luwala puh udah turun ya, wajar Karena ada CBT itu loh, jadi banyak orang yang punya Orang ya pada mau jual semua Cuma 3.000 ya, berarti supply-nya ini cuma 7.000 Kemarin itu kan 4.000 ya Kalau kita nonton disini, supply-nya itu 4.000 Terus ditambah CBT 3.300 Total 7.200an Itu lebih baik dijual atau enggak Kalau saya ya, akan hold dulu Kenapa? Karena sambil nunggu gamenya rilis Soalnya kalau gamenya sudah rilis Baru jelas tuh nanti gamenya worth it atau enggak NFT-nya nanti penting atau enggak Ini 7.000 supply-nya itu dikit banget sih Karena kalau kita lihat pemain Ronin itu kan banyak banget tuh Puluhan ribu orang atau bahkan bisa sampai ratusan ribu Kalau cuannya nanti worth it Jadi nanti kita tunggu sampai gamenya rilis dulu Pokoknya saya mau jual dulu Biar punya Ronin untuk biaya gas Monggo ya, itu pilihan Bisa, kalau mau jual ya Monggo Tinggal nanti diklik aja disini profile Disini ya Setelah itu NFT-nya kelihatan disini Klik list for sale Nah disini ini ada nih Kita klik connect Nah kayak gini nih, ini harganya tinggal masukin Tadi floor price-nya kan 0,69 Nanti dapatnya 0,64 Dipotong biaya dan lain-lain Tinggal klik low Nanti otomatis akan listing di marketplace Kalau Dolor enggak terlalu butuh Ronin Sebenarnya simpen aja dulu ya Ya nanti kita tunggu sampai gamenya rilis aja Biar jelas Kalau enggak worth it Ya nanti baru jual tuh Setelah itu baru nyari game lain Nah CBD kan udah selesai ya Atau close beta test udah selesai Sekarang kita ngapain Setelah itu kita nanti akan tunggu Close beta test kedua ini ya 10 September Kemarin itu close beta test pertama Jadi kalau Dolor nemuin banyak bug Terus Dolor maki-maki di playstore Ya harusnya jangan sih Maksudnya itu kan masih close beta test Wajar kalau masih banyak bug Jadi nanti kita tunggu nih 10 September Kira-kira gamenya nanti ada Lebih banyak perbaikan atau enggak Kayak matchmaking tuh Waktu mau battle kan Kemarin banyak yang jomplang ya Masih level 1 Ketemu level 5 kan berat banget tuh Nah nanti di close beta test kedua Kita lihat dulu Bagaimana gamenya nanti Termasuk open beta test Nah ini secara global nanti ya Karena disini ditulis September ini Nanti akan ada banyak kejutan ya Dan rinciannya Nanti akan dikasih tau Nanti akan dikasih tau Jadi kita pantau dulu loh Ini semua gajah Ya kita kan enggak tau ya Ya semua gajah nanti Rewardnya lebih baik Daripada close beta test Yang pertama Kalau yang close beta test Pertama itu banyak NFT-nya Ya semua gajah nanti Di close beta test kedua Atau open beta test Kita bisa dapat tokennya Dan nanti Akan saya coba update Pokennya pay to win Sebenarnya kalau pay to win Memang iya Tapi kan Tidak bisa kita simpulkan Secara langsung sekarang loh Maksudnya adalah Game NFT itu butuh Pemain aktif ya Dan karena masuk Ronin ya otomatis Kita bisa lihat Takarannya ke depannya itu Kayak gimana Sehingga kalau Dibilang pay to win Kemungkinan besar Iya Karena untuk naik level Butuh Banyak NFT Tapi kan pay to win Sendiri kita lihat dulu Pay to winnya ini Mempengaruhi cuan Atau enggak Kalau cuannya dari Leaderboard Otomatis Pay to win itu Tidak worth it Kita mending Cari game lain Tapi kalau cuannya Ada cara lain Selain leaderboard Nah ini kan Bisa dipertimbangkan dulu Karena gamenya Belum rilis Dan di samping itu juga Tadi kan Kita bisa lihat nih 10 September Nanti close beta test kedua Yang kemarin Ke ikutan Bisa ikutan Di samping itu ada open beta test nanti Dan juga disini Bilangnya nanti akan ada banyak event Dan banyak kejutan Kita tunggu saja nanti Apakah benar-benar mengejutkan Atau jangan-jangan Cara claim NFT di Android Klik menu DApps Lalu masukkan Website Rakmon.gg Nanti kita coba login ya disini Karena di website ini Kita bisa melakukan free minting Dari reward Yang kita dapatkan Loginnya kita pakai Kronin wallet Jangan pakai gmail Sekalian biar langsung Connect ke DApps nya ya Lalu kita klik sign in Otomatis kita sudah Login ke dalam gamenya Lalu klik Free minting menu ya Otomatis kita diarahkan Ke menu GBT Sama seperti yang di video tadi Tampilannya Lalu kita tinggal klik Claim cobalt NFT Selebihnya Untuk minting dan lain-lain Sama ya Kita butuh biaya gas Kita klik konfirmasi Otomatis nanti akan Masuk ke inventory Mirip-mirip Kayak yang di video tadi Lalu nanti tinggal Coba-coba saja ya Gas kena jalur Lalu dan lain-lain Sambu Satur ermin Terima kasih.